Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan biologi edukasi kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai reproduksi dari jamur jenis besidium mikota secara garis besar semua reproduksi dari funghi itu memiliki tahapan yang sama dimana nanti ada istilah yang pertama plasmogami kemudian ada istilah karyogami dan ada istilah meiosis jadi tiga tahapan itu adalah tahapan yang paling penting ketika membahas mengenai reproduksi dari funghi langsung aja saya mulai dari angka pertama disini ada nomor 1 pada posisi nomor 1 ini adalah ada hifa dimana hifa nanti ada hifa plus sama hifa min nah jadi ada hifa plus sama min dimana hifa plus sama min ini nanti dia akan bertemu ketika terjadi pertemuan antara hifa plus sama hifa min maka nanti akan terjadi proses yang namanya plasmogami ini sudah saya jelaskan dari reproduksi dari asko maupun reproduksi dari zigomi kota semuanya sama nanti ada istilah plasmogami ini dimana yang namanya ketika terjadi proses plasmogami maka akan terjadi proses penyatuan atau peleburan membran plasma membran plasma dari siapa? yaitu membran plasma dari hifa plus dan hifa min jadi disini ketika terjadi plasmogami maka akan terjadi penyatuan antara hifa plus sama hifa min yang ada disini maka istilahnya dinamakan dengan proses plasmogami penyatuan atau peleburan membran plasma dari hifa plus dan hifa min nah yang perlu diperhatikan juga disini ada haploid jadi di bagian yang berwarna biru biru muda ini ini adalah haploid jadi posisi disini adalah n kemudian di karyotik itu posisinya di bagian sini n plus n ya saya tulis n plus n kemudian ada diploid di posisi bawah yaitu 2n nah seperti ini jadi ketika sudah terjadi plasmogami maka tahap berikutnya yang kedua ini setelah terjadi penyatuan maka akan muncul istilah di karyotik di karyotik ini adalah satu sel jadi satu sel dari peluburan plasmogami ini dia terdapat 2 inti sel nah itu inti sel dari hifa plus sama hifa min yang tadi bergabung jadi nanti disini di karyotik itu n plus n jadi belum mencapai 2n kalau disini kan n maka ketika di karyotik itu ada 2 inti sel di dalam satu sel dimana nanti yaitu n plus n ini maka dinamakan dengan proses di karyotik nah setelah terjadi proses plasmogami maka tahap berikutnya akan tumbuh di bagian basidio cup ini di dalam gilnya basidia akan terbentuk yang namanya basidium atau basidia basidium ingat pada pembahasan sebelumnya bahwa tempat pembentukan spora itu ada di bagian basidia jadi basidia itu lokasinya ada di bawah ini akan terbentuk basidia dimana pada basidia ini nanti setiap basidia satu basidia itu akan menghasilkan 4 buah spora satu basidia akan menghasilkan 4 buah spora dan sporanya itu dinamakan dengan basidio spora jadi tahap ketiga sampai empat ya prosesnya ini ada terpembentukan basidia ini dimana nanti basidia ini nanti dapat menghasilkan spora tadi setelah terbentuk yang namanya basidia tahap berikutnya posisi nomor 5 ini jadi saya anggap posisi 3 dan 4 ini sama terjadi proses yang namanya karyogami nah karyogami itu adalah peleburan 2 inti 2 inti sel yaitu 2 inti sel yang berasal dari hiva plus dan hiva min disini terjadi peleburan sehingga nanti akan menghasilkan 2N ini atau diploid ketika sudah terjadi peleburan inti sel 2 inti sel maka hanya akan terbentuk 1 inti sel karena sudah terjadi peleburan nah hasilnya inti sel yang terbentuk itu adalah 2N atau diploid maka disini dikatakan bahwa terjadi diploid nukleus karena coba lihat disini disini ada inti selnya ada 2 warna hijau sama warna merah ketika sudah terjadi proses karyogami maka inti selnya tinggal 1 karena sudah terjadi peleburan nah itulah yang dinamakan proses karyogami ini sehingga terjadi inti sel ini memiliki nukleusnya itu adalah 2N ini maka disini prosesnya 2N tahap berikutnya yaitu tahap ke 6 tahap ke 6 disini terjadi pembelahan yang namanya meiosis nah intinya meiosis itu dari 1 nukleus ini nanti dia akan membelah menjadi 4 buah nukleus ini seperti itu dimana 1 nukleus ini adalah 2N awal mulanya di posisi ini ketika sudah membelah menjadi 4 nukleus maka masing-masing nukleus ini akan memiliki jumlah kromosom sebanyak N kromosom jadi disini ada 4 nukleus jadi disini 1, 2, 3, 4 basidium containing 4 haploid nukleus jadi setelah dari 2N kemudian ketika sudah terjadi pembelahan secara meiosis maka inti sel itu hanya mengandung N kromosom saja nah disini tahap berikutnya yang disini ada 7 ya 7 sama 8 saya anggap sama tahap terakhir yaitu tahap ke 7 disini adalah dispersal and germination jadi disini ada proses penyebaran spora tadi penyebaran dari spora yang sudah matang kemudian terbentuklah miselium baru ini ya hiva baru terbentuk hiva baru kemudian dilanjutkan proses reproduksi secara seksual dan seterusnya nah di bagian sini ini nanti juga bisa terjadi reproduksi secara aseksual ketika miselium ini membentuk spora tapi disini tidak ditunjukkan ya jadi biasanya nanti yang akan keluar adalah siklusi jadi yang perlu diingat-ingat setiap reproduksi pada funghi itu nanti ada beberapa istilah yang akan sering keluar yang pertama adalah terkait dengan hiva plus samamen ini nanti akan sering keluar dilanjutkan istilah yang kedua adalah plasmogami penyatuan membran sel kemudian ada istilah dikaryotik 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 pada posisi nomor 2 dikaryotik nanti akan sering keluar dimana 1 sel nanti terdapat 2 inti sel yaitu n plus n n plus n itu berarti inti selnya belum terjadi pelepuran namanya dikaryotik setelah itu terjadi proses yang namanya karyogami pelepuran 2 inti sel plus dan min menjadi 2 n deployed kemudian diikuti tahapan meosis kemudian terjadi proses pematangan dan penyebaran yang ada disini semua reproduksi pada funghi memiliki tahapan ini yang membedakan biasanya ada di proses disini setelah proses plasmogami ini biasanya gambarnya beda disini antara basidiomycota ascomycota maupun zigomycota biasanya di gambar ini biasanya bedewi beda karena strukturnya sudah berbeda tetapi garis besarnya semuanya sama diikuti dari ada hiva ada pasmogami ada kardiogami dan ada meosis nah jadi itu mengenai reproduksi yang dilakukan pada funghi basidiomycota jika nanti ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar sampai jumpa pada matahari-matahari berikutnya di biologi edukasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati